Sortir dan pelipatan surat suara yang terpusat di gedung astaka gudang logistik KPU Kota Jambi melibatkan 350 orang yang dibayar untuk menyelesaikan target pelipatan. Proses sortir dan pelipatan ini telah berlangsung 2 hari sejak Kamis pagi. Sebelum bertugas, para tenaga bantuan ini menjalani pemeriksaan KPU untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran aturan. Ketua KPU Kota Jambi Yatno mengatakan untuk honor para petugas pelipat surat suara ditarif dengan Rp110 per lembar. Besar kecilnya bayaran tergantung dari kecepatan dan ketelitian petugas pelipat suara. Surat surat yang disortir tahap pertama ini khusus untuk pemilu DPR RI yang menargetkan rampung dalam 1 minggu ke depan. Selain itu dalam proses pelipatan surat suara ini KPU juga melibatkan 6 orang petugas dari kalangan disabilitas. Hal ini sebagai upaya untuk merangkul semua kalangan dengan harapan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih. Proses pelipatan dilakukan bertahap karena saat ini KPU juga masih menunggu sisa kekurangan distribusi surat suara dari KPU RI.